Sekarang kan di TV-TV udah tidak boleh lagi untuk pakai baju-baju perempuan. Ngaruh terhadap penghasilan gak nih? Wah, banget. Banget turun ya? Banget, bukan turun lagi dong. Itu semua gak ada yang mau pakai aku. Dikasih itu 6 kali. Wah! Serius sampean? Iya. Mas Taishini pernah mencuri? Gini. Oh! Gak disampeki. Gak disampeki. Gak disampeki. Gak Animal. home video. Bukan Zug. Emang juga, itu dia kaya-kaya crap ya. Coba aku isip tak istirahat Vamos, hingga ada penʾah ini? Dosок. mbah bapak terus nurun aku jadi pelayan tapi aku sih jadi pelayan tuh cuma ngerasain gimana sih rasanya orang melarat itu gimana padahal aku ikut Bunda Maya ini waduh dari keturunan kakeknya sampai sekarang aslinya Maya itu bukan Maya namanya dulu itu enggak percaya apa enggak aku ngerti Maya itu dulu waduh wintolik gudikan coba nek turungiler aslinya Maya saya sombong Hai namanya Maya ayam hahaha Yes Maya Maya kenapa mas sampein ketanya tadi mau bersih-bersih kan udah bersih Bu kok ikut tadi sampai nggak jadi keren biasa dong ini kan malam minggu malam minggu ini sore ini iya sebentar lagi kan malam ngeyel aja sama itu sampean ngeyel biasa dong mau apel-apel sampai apel laki atau laki-laki perempuan atau perempuan itu susahnya disitu ya lihat-lihat situasi kalau malam itu ngepelin cowok kalau siap ngepelin cewek ya hahaha 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 saya katanya jadi orang oh gitu waduh ini lho itu lho dia ini katanya pengen pengen gantiin jadi pengasuhnya dul itu dia lagi umroh waduhnya sudut ya kenapa waduh-waduh masa wih makan tuh waduh kalau makan tuh nggak aturan gimana muakannya tuh banyak nggak bedanya kayak sampeyan sampai di sini aneh waduh aku bingung ya ada istilah makan banyak dibilang bandel itu makan banyak tuh berkah artinya makanannya laku dimakan anaknya iya iya memang sih sekarang makan pagi jam 8 makan jam 10 minta makan lagi jam 11 minta makan lagi itu itu turun-minta mungkin kayak dulu memang sih bapak isopo hahaha 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 ayo 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 Aduh Mas Tessy ini Mas Tessy tomba ya Hai silahkan suka-suka dan mau pagi lembak mau pagi lemas mau pagi kakek hahaha kan dulu kan kalau disirimulat itu kan eh Tessy itu terkenal sebagai nama-suka namanya tessy siapa sih itu sebenarnya nama anakku itu oh gitu nama aslinya nama aslinya nama panjangnya nama panjangnya kabul basuking Oh gitu panjang basuki yang dulu tuh yang namanya kabul Aie 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 a cocoa tesi 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 Wahyuli Halo aku aku gitu kan lagi show nih sama almaru babang gendolet itu lawan main aku kan dia nanya namanya siapa aku kan udah mekat cewek cuman aku ya pakai selana biasa lah ya bukan rok bukan kain ya lawan mainku namanya gendolet namanya siapa tesi tesi siapa wahyuni wahyuni siapa riwayati riwayati siapa hartati hartati siapa jago keluruk kabul balik lagi ke laki-laki itu ceritanya jadi ya berkat juga aku pakai nama nah ini kan dulu tesi terkenal dengan apa dengan baju perempuan ya sekarang kan di TV-TV udah tidak boleh lagi untuk pakai baju-baju perempuan ngaruh terhadap penghasilan gak nih wah banget 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 turun ya banget bukan turun lagi sekarang aku di apa tuh namanya di ini sama salah satu inilah ya aku ngomong KPI lah pokoknya ya tapi saya dilarang pakai pakaian perempuan ya terus sekarang saya hidup saya kan waktu itu ya kayak di TV lah di film dan sebagainya itu semua enggak ada yang mau maki aku oh gitu gara-gara baju perempuannya itu gara-gara baju perempuan itu oke jadi gara-gara itu akhirnya ngaruh terhadap penghasilan penghasilannya turun ya gara-gara mobil dikecuali itu enam tahun lagi tuh enggak dapat kerjaan oh gitu gara-gara baju perempuan ini ya gara-gara baju perempuan Oke padahal kan sampai asli Lanang asli Lanang asli Lanang asli Lanang lanang pergi coba Wah yuk hahaha enggak tunjukin karena KTPnya maksudnya KTP hahaha itu tetap airnya nantang-nantang itu ceritanya itu bener-bener rumah kejual mobil kejual habis keadaan penghasilan sama sekali gitu ya tuh oke jadi dicekal sama KPI itu gitu jadi sekarang udah ngapakan sekarang jadi tapi kan bikin YouTube kan Iya apa namanya ttn 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 tt dan n iya ttn iya sampean ini kan aslinnya wong Surabaya itu Surabaya Sapa doang ya aku 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 are termausada aku kali ke peteng kali ke peteng oh kali ke peteng sampean aku iya oh lebih sekolah kecil ya ya Surabaya SMP SD dimana SMP SD aku du SMP ketentang Oh gitu kuliah bareng aku begitu di Surabaya ya 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 tahu kuliah aku kuliah aku di UI iu 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 iya pindahaku iya terus terus-terus aku disini yuk kuliahех jurusan jadi dihukum ya Hai sekali hahaha ikan aku bukan dihukumnyaowyowyowyowyowyowy הה tokens awal dihukum dulu baru-epidget saya sebenarnya Jakarta itu tahun 82 itu di Jakarta tuh Srimulat ya tapi sebelum Srimulat itu dulu aku pernah ikut kalau di Jakarta itu ada istilah Betawi kan nah waktu itu aku ikut salah satu sandiwara sandiwara tuh enggak banyak kayak Renong kayak Kedoprak Ludruk tapi kalau satu sandiwara itu ada penyanyinya dan musiknya ada dramanya Oh gitu sampaiannya pindah saat pindah ke Jakarta ini jadi artis kan terkenal ush ya kan itu Oh enggak aku nggak pernah terkenal dengan wakilnya banyak akan sekarang dikalahkan oleh Bang Hotpun Paris nah pernah ngalamin star sindrom enggak coba star sindrom sama ngerti gak star sindrom apa-apa ya start sindrom itu jadi artis lupa ama Kampung halaman Oh enggak enggak ya enggak ya justru aku enggak merasa sebagai seorang artis berhenti sampai pelawak soalnya artis ya pelawak hahaha jadi gini ya memang itu kalau kita bicara soal artis dan enggak ya itu kan saya memang merasa bukan artis lah itu tadi saya kerja di panggung perkara orang mau mengenal aku ya monggo silahkan tapi aku enggak berasa jadi artis ya 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 gitu ya terus eh kalau pada saat ngelakamakan mah Mastesi ini kan dadan cewek sebenarnya pada saat dan cewek ini banyak enggak enggak sih fans-fans cewek yang masih ngedeketin Mastesi saat itu Wah ini bongkar hahaha 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 ya gimana ya sampai laku gak sih pertanyaan laku gak sampean hahaha saya itu memperankan perempuan itu hanya sebagai peran ya kan setelah saya nggak dipanggung saya nggak mau dikatakan maaf aja maaf enggak mau saya dikatakan ya kayak peteng-peteng nah istilah zaman sekarang kan jadi jauh-jauh banget saya saya dipanggung ya memang saya hayati saya dalemin saya merasa apa saya jiwain gitu saya melakukan sebagai wanita ya begitu tapi di luar itu saya enggak mau jadi saya bisa ditonton yang selagi saya show ya selagi saya manggung selagi enggak manggung lanang ayah laki-laki banyak berarti banyak fans yang deketin ya banyak enggak ya begitulah kurang lebih ha 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 oke ngomong-ngomong banyak fans perempuan pada saat tur-turk luar kota ini ada anak ya guys belakangnya ada anak-anak sampean jadi bandel ya karena saya denger-denger nih cek bukan-bukan sampean ini gerobolan-gerobolan bandel ini belakangnya di kalau lagi manggung nih ada bandel-bandel nih bandelnya dimana dulu yang mana lewat itu macam-macam ya kayak gimana bandelnya sampean gimana bandel aku itu ya itu tadi kalau secara kamu ada enggak yang nyenangin cuma cewek-cewek ya aku ya enggak sombong sebab itu aku cek-cewek lumayan lah ya hahaha hahaha terus sampai akhir itu pernah dikasih 6 kali serius sampe adinya Oh ya bukan dengan ibunya Oh enggak kalau tetap sahabat sampai sekarang aku masih tetap sama istri yang wah wah istri tahu ada yang tahu ada yang enggak benih ini sampai sering ngomong di YouTube ntar tahu loh iya ya enggak papa enggak papa dia juga tahu kok anak-anakku pada tahu semua itu ayat tahu enggak tahu tahu aku tanya cucu ya belakang itu tahu katanya oke oke Wow jadi ini yang belum belum diungkap guys ternyata seorang tesi pernah menikah siri enam kali dengan berarti dengan ibu yang pertama ada tujuan ada enam lagi berarti B7 dong karena betul yang saya Oh wow dan saya terus terang aja ya bandel mancewek saya mencari enggak dikawin yo hahaha bukapin pastilah ya hahaha dinikah adik-adik enggak saya perpatokan saya nikah harus harus sampai sekarang ya tetap yang nomor 1 begitu saya enggak mau ninggalin Wow saya inget awalnya itu bagaimana masa iya sih sekarang kita udah berubah penghidupan terus mau lupa sama istri yang pertama Oh buat saya enggak enggak sekarang baru yang enam itu ini udah enggak ada lagi ya ada lagi Wow udah pensiun semua sedi mereka meminta cerai atau sampai menceraikan ya ada ada dia minta bisa ada saya ngomong udah sampai disini aja Oke kita enggak 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 enjoy enggak netmat ini ngomong di depan anaknya loh anaknya enggak masalah masalah hahaha kenyataan jadi mananya aja jujur Oh ya 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 hebat-hebat enggak enggak semua orang berani jujur terhadap masa lalunya ya karena kita udah tua hahaha ya Pemaneo istri moailah gitu kan kalau masih muda ya dirahsiakan yang resmi anaknya berapa mas 33 kalau yang dari pernikahan sini ada anak enggak ada satu meninggal Oh satu meninggal berarti cuman satu ya umur berapa itu meninggalnya meninggalnya itu anak yang anak-anak yang dari pernikahan siri masih kecil ya oke 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 nah oke kita lanjutkan lagi eh sampai pernah menemui seorang fans fans yang bener-bener fans berat banget dan akhirnya fans itu yang meninggal Oh iya itu dua kali malam dua kali ya jadian dua kali ceritanya begini nih saya lagi syuting di Bogor sama mantra ya kan saya ditelepon sama si Niko Ziaan akan jauh waktu itu perlu jadi di olah dewan kan belum saya syuting saya ditelepon sama Niko Ziaan di Tasia Iya saya ini siapa nih aku Niko Wah ini pengembangan sebentar ya nanti aku lihat jadwal kalau memang kosong saya maulah gimana aja ini bukan seorang pengetahuan malu aku kan nggak apa ini enggak terus terang aja aku tuh punya temen kata sini ku aku tuh punya temen terus mamanya itu sakit keras mamanya sakit keras sakit keras sekarang dia itu di rumah sakit Darmais kanker berarti kanker Oke terus ngapain pokok dia itu rela rela dia meninggal asal udah ketemu mata si Wah Oh gitu maksudnya apa ini bener pokok dia itu pentang sama kamu gitu ya udah ya udah kalau begitu nanti aku habis syuting pulang aku mandi langsung aku ke rumah sakit ya bener aku pulang syuting jam 6 sampai rumah itu jam 7 saya mandi ini langsung saya ke Darmais disitu rupa-rupanya sudah pada keluarganya dia anak-anaknya itu jemput di bawah di bawah akhirnya kita naik ke lantai tujuan lantai tujuh saya keluar dari lip itu orang-orang berdengerti kulitasi-kulitasi leksi senya sakit ini denger dia bangun Wow dia itu udah jadi kembangnya ada tempat tidur udah maaf-maaf aja udah gepeng udah oh baru gepeng lain lagi ya udah kurus kurus banget ya udah tipis tipis ya hari baru nggak kalau kulit lah ya saya masuklah ke kamar dia Hai tesi itu bisa bangun Hai bisa bangun itu keluarganya pada kaget semua itu itu dia minta disuapin sesuapin tahu sendiri dong kalau sakit gitu kan bau obat gimana ya ya aku tak kuat-kuatin aja lah suapin terus habis itu kita bercanda-bercanda dia ngomong tesi aku terima kasih ya aku udah puas ketemu kamu memasuk waktu aku mati aku sudah rela loh tante jangan ngomong gitu dong berarti kalau itu tante ngomong ketabis ketemu aku terus matikan saya datang ke sini bukan untuk penyembuhan malah justru membuat kematian aku bilang tak besar-besarin nanti gini nih nih udah habis itu Hai dalam makan betong ngobrol ini jadi makan pesak suapin dia Hai habis bisa kemana pulang udah sentih aku tak pulangnya Oh iya diambilnya amplopi udah disiapin duitnya Oh Masya Allah jadi yang yang sakit ini menyiapkan uang untuk menghasilkan tes ini tolong ya buat beli bengsi waduk maaf Tante bukan sok saya sok kaya Tante saya bilang saya kesini kan nengok nengok tante Sagi ya bukan saya penolak tapi gimana sih Tante maaf saya nggak mau terima ini ini ya kan udah pokok udah saling ini nih saya pulang suatu saat saya diundang di acara Kik Andy ya kan saya nggak ngerti sih si siapa itu Hano ya siapa namanya itu di Andi Adi 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 Noya ya Adi Noya apancara lah ceritanya ini ketemu saya sih pernah ini ini nggak tahunya itu saya di Noya itu adiknya dia Oh ya 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 adiknya beliau yang yang meninggal yang oke 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 ternyata masasi ini waktu itu masuk banyak kesibukan ini masih menyepatkan sendiri Maia menjenguk orang sakit juga saya fans lah gitu ya hati ngepennya itu masa sih itu kakak saya buat Hai saya kakit yang bener-bener tuh kakak saya Oke saya saya dibikin buku sama Adi Noya ini untuk untuk saya lah ya pelawa yang lagi ini masih mau menyebabkan diri itu berbuat baik berbuat baik kepada orang yang sudah mau berjalan pulang menuju Allah ya itu pertama yang kedua ada lagi lagi ada lagi itu masih saudaranya Hai mengatau sepatutnya Riki Harun apa nggak ngerti aku yang jelas gitu namanya itulah ya saya waktu itu suruh Jepang nah kan saya suruh Jepang telepon kan saya tinggal ya saya nggak bawa akan roaming-roaming di Jepang roaming-roaming dibawa ditinggal di Indonesia bernihara terus ya saya nggak bapak handphone tinggal di rumah habis itu ada telepon ya kan ada telepon yang yang terima orang rumah yaitu tadi yang risih tadi oke 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 yang istri-siri ini itu ada apa ini 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 bener-bener telponnya HPnya Mas Sesi Oh ya bener-bener saya bisa enggak ketemu sesi Waduh Mas Sesi lagi di Jepang ya Oh yang bener mbak ini 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 Iya bener ini Jepang ini 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 malah nanti saya denger-dengernya masa itu di Jepang lima hari terus dia nanti akan turun ke Korea lima hari sombong amat dari Jepang Korea muur terus tanya kulang laku hahaha harusnya begitu oke si orang itu nggak percaya atau nggak percaya gitu loh kalau nggak enggak percaya Mas nanti sampai tak kasih jadwal pulangnya ya tuin kan sama jemput di bandara Oke bener itu dijemput umum saya ditemput di bandara sama orang itu ya kan kesehatan saya membawa mobil tuh sopir saya bapak mobil nyebut saya masih ya Iya saya bilang kenapa masasi tolong istri saya tuh sakit Oh ya terus Kenapa dia tuh mau operasi cuman lunggu jadwal jadwal tidur di salah satu hotel yang sekarang hai 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 tolong masasi ini istri saya itu kepingin banget bersama-sama yang malah dia itu ngomong dia itu rela meninggal pokoknya ketemu sama-sama ya jadi masih mukanya Master sini adalah muka-muka orang pengen meninggal kaya terus-terus-terus ya udah terus sekarang masasi bapak mobil ya saya bapak mobil sama-sama temen saya bilang udah sekarang kita aja masih ikut mobil saya biar supir saya ke mobil masasi pasti nggak percaya kalau saya itu mau bener-bener nengok gitu loh bener ya udah ayo kesana sana hotel hotel Gaten dia mau operasi menunggu waktu apa jadwal udah saya datangkan itu sakit juga payudara sama-sama yang semua yang ke adiknya Mas Andi ya payudara jadi udah waduh udah baunya obat semua saya diperlukan tapi sampai enggak dan perempuan contoh enggak enggak kalau dada perempuan itu gimana kan nanti pelu-peluan namanya perempuan hahaha jadi istri-siri ke-7 hahaha terus kesempatan hahaha hahaha saya diperlukan yaitu makan bareng ya saya disuruh bikin tuisi mudjar orang we sampai esok belas kalau nggak bisa sampai nih saya memang lawak ya hahaha ya ya masa aku suruh bikin tuisi ya udah tak saya saya sana lah habis itu ya udah masasi saya rilamat tidak ketemu masasi ini demi Allah demi Rasulullah jadi saya pulau kali ya saya pulang tuh berpikir ada apa dengan tesi kok sampai kejadian dua orang yang sama sakitnya dan permintaannya itu sama dan dia itu rela mati asal udah ketemu sama tesi saya kan bingung ya ya nggak apa ini tesi ya mungkin sampai membawa keceriaan sebelum orang itu berpulang nah itu alam-alam ya gitu dan sampai sekarang enggak tahu tapi temen kalau ketemu fans itu ngelawa enggak enggak lah saya enggak pernah Oh enggak ya enggak pernah Oke selalu serius Oke 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 nah sekarang gini eh kesibukan sekarang apa mas Alhamdulillah sekarang saya dapet stripping dapet stripping ya dapet stripping sempet ada nggak ada job nggak sempet sempet di musim pdfm ini kan ih apa Cha apa apa Oh iya Insya Allah pasti Nah ini ada-ada bocoran ya Mas Tess ini pernah mencuri Pernah mencuri Pernah mencuri apa yuk? Pernah nggak nyuri? Ini dapet-dapet bocoran nih aku nih Ini di rumah atau di luar rumah? Nggak tahu mencuri buat seseorang yang dicintai Mencuri apa ya? Mencuri apa Tess? Mencuri apa yuk? Untuk? Pernah inget nggak istrinya lagi hamil ngidam Terus mencuri sesuatu? Oh! Gak disampaikan Ya apa sih? Aku gak disampaikan Gak cok Ayo pernah mencuri apa yuk? Istri nampet nanti Wah itu sebocoris apa sih? Ada Payung Payung Ceritanya apa tuh? Jadi istri lagi ngidam lagi hamil Kenapa tiba-tiba mencuri payung? Nah kan istri itu nyaluk payung Oh gitu Waktu itu kan saya ikut sandiwara kecil-kecilan ya Itu boro-boro buat beli payung Buat makan aja Udah setengah mati Istilahnya kita dapat bayaran nih ya Dapat bayaran Dulu itu sandiwara itu kalau nggak main Itu dapat uang makan istri Uang makannya paling ya Untuk beli nasi sepiring itu habis Ya kan Udah itu waktu itu musim-musim hujan Ya kan Istri hamil Itu ngomong sama aku Mas Aku kok kok pengen payung Aduh Gimana itu? Ngidamnya payung ya? Ngidamnya payung Wane ya Terus Ini ibunya anak ya Terus Ngidam payung Ngidam payung Ngidam payung yaudahlah Namanya ini anak Buju ngandung ini Akhirnya aku keluarlah Luar ketuku Terus akhirnya Payung kecil yang berarti Yang dicolong dong Bukan gede Ya ya Sengih-sengih Iso dilipati Lebih paling kecil bertinggal Ya Tak colong lah Tak colong Kok ya nggak kenangan Waktu itu masih Belum ada CCTV Bermada kan Di biarang ya Kita lebok nung Untuk nggak ketahuan ya Untuk nggak ketahuan Tapi masalah Masalah colong-mencolong Aku juga pernah kok Nyolong-nyolongan Selaman kecil tapi Nyolong buku Selam ini nyolong payung Itu jelek guys Jangan ditiru Cuman Ya Kan Memang belum ada CCTV Kalau ada CCTV Mungkin ditangkep Wah pasti Nyalain lah Tapi Akhirnya gimana Setelah dikasih payung Kalau itu adalah Payung curian Jangan ditiru Jangan ditiru Jangan ditiru Jangan ditiru Cerita lucu Cerita lucu yang Kita akan kenang di masa lalu Oke Ini ini Pertanyaan untuk Eh Para netizen Karena ini kan Aledul TV Anak-anak muda ini ya Kan Sampai ini kan Pernah Pernah tertangkap Tetangkap Popo Nah Tadinya dihukum Sekalikan Jangan saat dihukum Aku Bukan Gak pernah Tapi Ngomong gak pernah Kok berarti pengen dong Hahaha Ini kan Kita mau Mas Tessy ini Memberikan nasihat Dulu kan Mas Tessy ini kan Ibaratnya pernah Ada di masa kegelapan lah Betul Ibaratnya Ketangkap narkoba kan Nah Nasehat Nasehat Bijak buat anak-anak muda Dari zaman sekarang Nah Sekarang ini apalagi Sekarang saya akan Bernaung Di salah satu Organisasi Itu namanya GPAN Apa itu GPAN itu Generasi peduli Anti narkoba Oke Yang diketuai Salah satu jenderal Polisi Ya Jadi Saya berharap Untuk Anak-anak Adik-adik Yang Belum Mengenal Belum Tahu soal narkoba Jangan coba-cobalah Mengenal Jangan coba-coba Jangan coba-coba Karena enak Mulai Mancing Mancing Nanti Kalau kalian itu Sampai Tertangkap Katakan Ditangkap lah Itu nanti Kalian itu Akan jadi ATM Gitu ya Wish Pasti itu Pasti Makanya Jauh lah Soalnya Apa ya Kita pakai narkoba Itu sebenarnya Kita belum Mendalami Apa sih Narkoba itu Sebenarnya Sampai Mas ketangkap itu Sabu Oke terus Sabu Belum mendalaminya Katanya Sabu itu Bisa untuk Menguruskan badan Itu omong kosong Ya Kedua kalinya Katanya Kalau kita pakai sabu Itu terus Pandangan kita Untuk fight itu Itu memang Ketika itu Pakai itu ya Ya Kalau sudah drop Waduh udah Aku tuh kan Muka jelek Pakai sabu Itu aku ngaca Kayak monyet Terus Terus Bener Jangan Jangan coba-cobalah Dengan awal itu Narkoba Kenapa sih Masih banyak Masakan narkoba Soalnya Pemakainya Masih banyak Hahaha Ya 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 Pandaran juga Masih banyak ya Wah itu dia Dan itu Pengguna Itu Bukan harus Di penjara Yang bener itu Pengguna itu Harus Di rehabilitasi Soalnya apa Kalau pengguna Pecandu Ketangkep Dimasukkan penjara Itu keluar dari penjara Kalau misalnya kita Memakai Hanya pemakai aja Keluar Saya katanya 100% Dia jadi pengedar Oh gitu Kenapa Kenapa Karena di dalam itu Tau sendiri Rusus juga ya Waduh Kalau pengedar Masuk Ke penjara Keluar Dia akan jadi bandar Loh bedanya pake selama bandar Beda dong Pengedar Saya ngerima dari bandar dong Oke Ya Ya Terus Terus Indonesia itu Hukum mati itu Tiga kali Sudah ya Di luar negeri Nggak ada Hukuman mati Tiga kali Masih Tiga kali Nah Tanya kan Inget nggak Radu Budiman Radu Budiman Pertama Ketangkep Dia ponis hukuman mati Ya Masuk Dia bandar ya Ya Masuk Di Cipinang kalau nggak salah Di hukum mati nih Tapi nggak mati-mati Malah dia bikin di dalam Oke Jualan di dalam ya Jualan di dalam Bikin bukan jualan Oh bikin Oh Ngeracik Bikin-bikin Bikin Habis itu Pertama kan hukuman mati Ketangkep Kedua kali ya Ketangkep lagi Hukuman mati Belum mati-mati juga Nggak dibunuh-bunuh juga Yang terakhir baru meninggal Yang ketiga baru meninggal Iya Beda sama luar negeri Luar negeri Langsung Langsung Mati-mati Iya 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 Itu kasihan Yang bener-bener aparat Yang betul-betul mau beratas narkoba Tapi ternyata Masih ada oklum-oklum Yang Nggak bener Gitu ya Iya 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 Oke Aku penasaran ini satu Pada saat sampeyan ditangkep Sampai kan sempat bunuh diri tuh Iya Gimana rasa sakitnya itu Nah Panas perutnya Sampai minum apa karbol ya Prostek Prostek Jadi pembersih Lantai ya Kenapa saya sampai Sejauh itu saya berbuat Karena saya cuman Ingat ibu saya Dan sampai sekarang Alhamdulillah ibu saya masih seger 107 Masya Allah ya Saya Diketangkep Polisi Di rumah temankan Saya ngantar bareng Teguh teman-teman Habis itu pengembangan kan Ke rumah Ini saya di borgo Ini Borgo Habis itu Saya ngomong sama polisi Pak Ijin Saya mau Buang air Ya silahkan Jangan ditutup pintu Aduh Pak Kalau enggak ditutup Gimana saya bisa keluar Saya mau beol Ya kan Yerah tutup separuh aja Ini Pintu di sini Kalau Saat Polisi itu kan Saya tutup separuh Pintunya itu Enggak ketahuan Ya kan Enggak ketahuan saya Mau kemana-kemana Dikamarkandina Enggak ketahuan Nah saya dengan merenungnya Saya beol Itu Saya langsung Pandangan saya itu Ke kitchen Gapur Dapur Anu apa Untuk penyapanan Bangsa sabun Peralatan mandi Oke Ya kan Nah itu Saya tahu-tahu kok Pikiran saya Saya harus Minum itu Menghabisi Diri Diri Karena apa Saya takut Kalau ibu saya itu tahu Oke Kalau sampai ibu saya tahu Kan sama juga Saya itu Percepat usia ibu saya Oke Saya itu anak tunggal Oh sampai anak tunggal ya Terus-terus Ya kan Ya udah Saya buat itu Saya Itu kan saya buka Oh Itu di kamar mandi itu berarti ya Iya Umpak masih di borgo di belakang Itu gak bisa ngambil dong Iya 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 Ini bangkas di depan Eh Saya ngambil bisa Saya buka itu bisa Iya kan Buka Tak pikir kurang besar kan Lubangnya Tak buka lagi Gede kan Langsung pak Minum Cerot Lepak Langsung Terkapat Terus rasanya bi Iya Waduh udah gak Udah gak sadar aku udah Bawa ke rumah sakit Sampai kan Tidak aku lihat di TV Bengok-bengok Riak-riak kan Aduh 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 Itu panas Sampai tapi sadar gak sih itu Waktu itu antara sadar apa enggak Ngerasain panas doang Oh gitu Dada itu udah kayaknya Itu kata dokter loh ya Kata dokter Tesi terlambat 5 menit Lewat Kata dokter ya Dokter tuh sekolah loh ya Iya Kita harus percaya dong Ngomongannya dokter Iya Tapi kan Tuhan Beda Takdirnya belum Belum Apa hikmahnya setelah itu mas Waduh Makanya saya ngomong Mungkin Saya kata dokter 5 menit Terlambat Meninggal Tapi Allah Beda Ngomongan kali ya Mungkin Tuhan ngomong begini Tesi kamu belum Waktunya mati Kamu tak kasih kesempatan hidup Mungkin begitu Ngomongannya ya Terus kira-kira Sisa hidup kamu itu Untuk apa Iya kan Saya jawab dengan diri saya sendiri Ya Allah Kalau saya masih dikasih panjang umur Saya akan bertakbar pada Allah Bertakbar pada Allah Oke terus Yang kedua Untuk keluarga saya Jangan sampai kalian itu Mengenal Narkoba Oke Yang ketiga Gak kalah pentingnya Untuk adik-adik Anak-anak kita Yang dimana aja Jangan mengenal Narkoba Itu ya Betul Iya 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 Karena kalau ketanggap repot 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 Oke Yowes habis ini aku mau masuk Tebak-tebakan lucu Buat Mas Tesi Jangan lupa Jangan lupa Se thấy Outro Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Yangba Moi Jangan lupa Jangan lupa Burger Cari